Setelah teman-teman sudah berhasil membuka akun send ya di broker Dupreme ini Nah teman-teman nanti akan mendapatkan email seperti ini dari broker Dupreme ya Oke sesuai dengan judul pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat akun send di broker Forex Dupreme ya guys ya Nah saat ini saya sudah ada di halaman client area dari broker Dupreme ya Jadi disini buat teman-teman yang mau praktek langsung ya kalian bisa langsung login ke akun Dupreme kalian masing-masing Bisa login juga menggunakan link yang sudah saya sediakan di deskripsi video di bawah ini Nah nanti kalau teman-teman sudah login ke akun Dupreme kalian masing-masing ya maka teman-teman itu akan langsung diarahkan ke halaman account overview seperti ini Nah jadi disini teman-teman bisa lihat ya saya itu sudah memiliki 3 live account ya di broker Dupreme ini Yang pertama itu saya sudah buat akun MT4 yang STP ataupun akun standarnya ya Yang kedua saya juga sudah buat akun MT4 yang send Nah disini saya sudah berhasil buat yang send tapi versi MT4 ya Yang ketiga saya juga sudah buat akun send yang versi MT5 Nah jadi ini adalah kelebihan ya di broker Dupreme ini dimana banyak sekali teman-teman yang nanya Nah bang saya trading akun send ya tapi saya pengen pakai MT5 nah itu bisanya di broker mana Nah ini jawabannya ya jadi teman-teman bisa trading di akun send itu menggunakan MT5 di broker Dupreme Karena kan banyak teman-teman itu yang trading akun sendnya pakai broker Agnes Tapi di broker Agnes kan itu cuma adanya MT4 doang ya Oke jadi disini kita akan langsung praktek aja ya bagaimana cara kita bisa membuat akun send di broker Dupreme ini Nah caranya ya teman-teman bisa lihat di bagian atas ini ya itu ada tulisan open live account Ya jadi for your information dalam satu ID ya akun Dupreme kita ini kita bisa membuat beberapa akun trading guys ya Jadi kita nggak hanya memiliki satu akun trading doang ya saya juga sempat baca komentar bang Kalau misalnya kita pengen ubah dari akun standar ke akun send berarti kita harus daftar ulang Nggak perlu ya guys ya Jadi teman-teman pemula harus tahu ya bahwasannya teman-teman itu bisa membuat lebih dari satu akun trading Seperti yang kalian lihat disini saya punya tiga akun trading Alias kalau saya pengen tukar-tukar akunnya itu nggak masalah ya nggak perlu kita daftar ulang Oke paham ya guys ya Jadi disini kita contohkan langsung aja teman-teman tinggal klik menu open live account Ya kemudian kita nanti akan diarahkan ke halaman ini Nah kalian tinggal klik aja menu slide ini ya Jadi teman-teman itu disuruh pilih ya kalian itu pengen membuat akun yang mana Nah disini cuma ada tiga akun ya ada akun MT4STP, MT4SEN dan juga MT5SEN Nah tiga-tiga akunnya ini udah saya buka Nah disini saya akan contohkan aja ya bagaimana cara membukanya Contoh teman-teman membuka akun yang MT5SEN Nah oke nah kemudian nanti akan dimunculkan seperti ini Kalian disuruh pilih nih kalian pengen leverage yang berapa Disini maksimumnya itu adalah 1 banding 1000 Ya contoh disini saya pilih 1 banding 500 Lalu kita klik continue Nah kemudian kita tinggal konfirmasi aja pembukaan akun SENnya ini Ya kemudian kita tinggal klik continue lagi Nah begitu nanti teman-teman klik continue lagi Ya maka nanti itu akan langsung terbuka akun SENnya Ya dan begitu kalian udah berhasil membuka akun SENnya Maka ya begitu kalian kembali ke client area kalian Disini nanti di bagian live accountnya ini udah bertambah akun kalian Yang awalnya teman-teman cuma punya 1 akun Nah kalian nanti udah punya 2 akun ya Atau kalau kalian pengen tambah lagi juga bisa Oke paham ya guys ya Karena disini berhubung saya udah punya ketiga akunnya Jadi saya gak akan buka akun lagi Nah jadi ya biasanya setelah teman-teman udah berhasil membuka akun SEN ya Di broker Duprame ini Nah teman-teman nanti akan mendapatkan email seperti ini dari broker Duprame nya Dimana disini itu akan dimunculkan nomor loginnya Kemudian servernya ya kemudian mata uangnya Kemudian passwordnya ya password investornya Nah kalau teman-teman udah mendapatkan email seperti ini Itu kalian udah bisa menghubungkan akun SEN yang kalian buka dengan MetaTrader Ya tergantung kalian tadi bukanya akun SEN dengan MetaTrader apa Kalau MT5 berarti kalian download aplikasi yang MT5 ya Tapi kalau MT4 kalian download yang aplikasi MT4 Nah kalian disini tinggal buka aja playstore maupun appstore kalian Kemudian kalian tinggal ketikan seperti ini MetaTrader Maka nanti akan terbuka 2 aplikasi ini ya MetaTrader 5 dan juga MetaTrader 4 Nah ini tinggal kalian sesuaikan aja dengan akun yang kalian buka tadi ya Disini saya akan contohkan kalau misalnya saya membuka akun SEN yang MT5 ya Kita tinggal download aplikasi MT5 nya Nah kalau udah kita download ya maka nanti kita akan diarahkan ke halaman quote seperti ini ya guys ya Nah kemudian kalian tinggal klik aja menu pengaturan ya Lalu kalian tinggal klik menu akun baru Nah selanjutnya kalian tinggal masukkan aja nama servernya Nah untuk nama servernya teman-teman bisa dapatkan di email ini ya Nah kalau nama server saya yang ini ya Yang do teknologi live ini Nah ini tinggal kalian salin aja ya nama servernya ini Lalu kalian tinggal paste seperti ini ya guys ya Nah kalian paste Maka nanti akan terbuka servernya Ini kalian tinggal klik aja Lalu kalian tinggal masukkan aja nomor login dan kata kuncinya Nah kalau untuk nomor login itu saya yang ini ya 946867 Ini tinggal kita salin aja Kemudian kita paste disini dan kata kuncinya juga kita paste disini Nah selanjutnya kalian tinggal klik selesai Nah begitu kalian klik selesai ya maka nanti akan muncul tampilan seperti ini ya Jadi disini udah ada nomor login kita Udah ada servernya ya dan juga ada atas nama kita Nah kalau udah seperti ini itu artinya kita udah menghubungkan akun SEN kita dengan platform MetaTrader nya ya Dan kalau sebelumnya teman-teman udah deposit di akun trading kalian ini Nah maka nanti saldonya itu akan muncul di menu trade ini guys Nah jadi kalau udah ada saldo disini kalian udah bisa trading kayak biasa ya Oke udah jelas ya teman-teman video bagaimana cara membuat akun SEN ya Di broker Forex Dopram ini ya Semoga video ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya ya Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini Kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah Nanti kalau saya bisa jawab saya akan bantu jawab pertanyaan kalian Demikian video dari saya Sampai jumpa di video saya selanjutnya